Intro Sekarang di TikTok lagi rame banget Orang-orang mempromosikan rumah-rumah itu ya Yang rumah-rumah subsidi seperti itu Jadi sesimpel kita cari tim kita, satu orang Terus dia datang ke rumah-rumah itu Dia bikin konten yang kayak gini Rumah DP 1 juta, cek Sesimpel itu misalnya Oh oke Pasti pernah denger kan Rumah Terus apa namanya Rumah nyaman Harganya cuma 2 juta per bulan, cek Misalnya contoh dia, terus shoot Videoin Diliatin, simple itu Untuk ngejar pasarnya Tidak ternyata TikTok juga bagus nih platformnya Terus kalau untuk Instagram Lebih banyakin info-info terkait Rumah yang nyaman itu seperti apa sih Itu soal tip-tipnya gitu ya Iya betul Bagaimana sih cara Walaupun rumahnya kecil Gimana caranya biar bikin tetap nyaman Misalnya seperti itu Terus kalau untuk yang jualannya Bisa juga Ngelempar kayak misalnya ada promosi Kita ngasih tau produk kita lebihnya apa Tadi subsidi itu juga sebenarnya nilai Yang bisa dibandingkan sama produk-produk orang lain Nilai plus ya Betul Oke Nah tadi kan kita katakan Foto itu sekarang lebih banyak konten yang lebih mengarahnya ke video gitu ya mas Jadi TikTok ini bisa jadi salah satu solusi ya Betul Buat teman-teman kita semua yang mungkin ya Kalau peralatan biaya besar itu kan Seperti Mbak Yeni Januarti di Kalimantan juga bilang Untuk buat konten yang menyentuh emosional harus biaya besar ya mas ya Nah ini fasilitasi dengan aplikasi seperti TikTok gitu ya Betul Betul banget Jadi Saya sering banget dulu membuat konten yang bahkan nol budget Tapi interaksinya besar Karena bukan Bukan alat produksi kita yang kita maksimalkan Tapi Value dari cerita kita yang kita maksimalin Jadi padetin ceritanya Bikin cerita yang matang banget Riset aja terus-terusan Pelajari konten-konten yang menarik itu kayak gimana Ada contohnya iklan Thailand Sesimpel dia cuma nge-shoot video karyawannya Disuruh nulis Kapan terakhir ngobrol sama ibu Kapan terakhir ngajak ibu makan Kapan terakhir gitu doang dishoot Itu nyentuh banget Orang semua sedih yang nonton pasti Jadi Lalu kemudian diberikan teks gitu ya Betul Yang penting value-nya Value dari ceritanya Value dari ceritanya Aku mau ngasih bocoran dikit TikTok lagi ngasih 4,5 juta gratis Oh wow 4,5 juta untuk budget advertising Manfaatin Sayang banget kalau nggak diambil Jadi bisa Siapapun Informasinya di TikTok ya Atau mungkin informasinya di Instagramnya TikTok Official Indonesia barangkali Boleh bisa ada Bisa langsung ke TikTok juga TikTok per bisnis ada Itu langsung bisa diklaim 4,5 juta untuk ngenalin produk kita Lumayan itu ya Buat teman-teman UMKM kita yang ada di sini Hadir semuanya Jawab untuk menumbuhkan rasa kreatif nih Mas Gini Kalau tidak ada ide terkait konten yang mau dijual Terkait produknya yang nggak ada ide mau posting apa Kita nge-branding diri kita sendiri aja Jadi kita nge-branding diri kitanya dulu Semaksimal mungkin Tunjukin kalau kita nih orangnya jujur banget di social media Apapun yang kita share pasti bagus Pasti mantep Lalu kita mulai pelan-pelan ngenalin produk kita Nah karena emang susah menerima Mencari value dari produk Emang susah banget nih kita pengen tau produk kita nih apa Yang terbaiknya apa Tapi sebenarnya pasti selalu ada nilai lebih Kalau nggak ada ya dibikin Dicari value-nya Cari solusinya Misalnya orang-orang yang beli produk kue kering itu Kendalanya adalah pengiriman lama Kita cari pengiriman tercepat Misalnya value-nya packagingnya jelek Kita cari packaging yang paling bagus Atau barangkali karena kue keringnya biasanya hanya dibikin Hanya di lebaran aja Ini ready terus tiap saat Betul Karena ini biasanya saya suka cari castengel Tapi suka susah Nyarinya cuma di lebaran bu Nah ini bisa dimanfaatkan ya Bisa banget Jadi ready terus tiap saat gitu ya Betul Kita uji coba aja dulu di bulan awal Kita posting Kalau minatnya jelek ya kita cari Uji coba lagi postingan yang lain Uji coba terus Makanya digital marketing Digital marketing itu butuh waktu kurang lebih 3 bulan Untuk riset di awal Untuk tau apa konten yang harus bisa diisi di sana ya Betul Lalu kemudian ada yang sudah bergabung Isti Maulidia sudah bergabung dengan kita Selamat siang Selamat siang Kak Isti Apa kabar? Sedang ada di mana ini? Yuk kita ngobrol sekarang yuk Selamat siang Kak Isti Ya Assalamualaikum Sedang ada di mana Domi Sili? Saya Domi Sili di Jakarta Jakarta Silahkan dengan Mas Jimmy Ya Silahkan Kak Isti Mas Jimmy saya punya usaha nih Usaha saya instagramnya teman healthy Kira-kira boleh gak ya untuk bantu di kasih masukan Kak Atau gimana Karena selama ini saya udah berusaha buat kok Tapi kok viewersnya dikit Teman healthy Teman healthy Di instagram Warnanya hijau ya logonya Iya Oke silahkan sambil dilihat Mas Jimmy Sebentar saya buka Teman healthy Teman healthy Berdiri berapa lama ini Mbak Isti? Baru 3 bulan waktu awal-awal pandemi ini gitu Oke Jadi produknya khusus fokus di mana? Produknya ini sebenarnya fokusnya itu inginnya-inginnya untuk mengedukasi masyarakat bahwa selain susu sapi Jadi kita tuh juga ada loh yang namanya kayak susu nabati Sebenarnya emang fokusnya itu untuk orang-orang yang mau pindah untuk kehidupan yang lebih sehat Atau enggak mungkin mikirnya itu orang-orang vegetarian, vegan kayak gitu Tapi kok rasanya kok belum masuk gitu ke orang-orang ini gitu Oke Makanya saya izin Ini sambil kita lihat untuk studi kasus ya Mbak Isti Teman healthy Kalau untuk Instagramnya sendiri berarti dibikinnya sudah 3 bulan yang lalu juga ya? Iya Oke Kalau penjualan lebih banyak dari mana? Dari social media atau dari marketplace Mbak Isti? Dari Dari masih dari kalangan-kalangan Teman-teman ya? Oh iya teman-teman Baru kemarin sih pertama kali baru nge-ad Jadi itu ada baru itu juga baru sekali juga dapat Apa namanya customer yang emang dari niklan gitu Oke ini dia teman healthy Coba kita lihat ya Bapak Ibu bisa lihat ini sebagai studi kasus Followersnya sekarang 1.249 Oke Ini sebetulnya menarik ya Mas Jimmy Banget Sebenarnya secara nama profil udah ngebantu Akan memudahkan orang untuk nyari Karena social media itu kan sama formatnya kayak Google juga Orang akan nyari susu almond dan mede pasti ya Terus muncul nih karena nama profilnya udah itu Terus juga secara bio sebenarnya udah bagus detail Ada link tree juga ke bio Dan ini udah banyak Nah satu Saya pengen ngasih tau Konten itu hanya salah satu cara Untuk bersosialisasi di social media Kalau konten yang bagus Itu belum cukup sebenarnya Untuk meningkatkan penjualan Kita harus ngelakuin lagi hal-hal yang lain Endorsement Advertising Hashtag riset Oke Terus juga kita harus Barter exposure sama influencer-influencer Itu hal penting juga tuh yang lain Konten itu memastikan konten Instagram kita trusted Memastikan Instagram kita ini terpercaya Karena konten yang dibuat Memang sesuai Memiliki value buat orang-orang Nah saya coba cek satu postingan ya Ya Nah Hashtag itu harus banyak sekali kah Mas Jimmy? Setidaknya kayak 20 kah Oh minimal 20 Kalau ini kan benar-benar jualan aja Gimana kalau misalnya tiba-tiba di awalnya vegan Kenapa vegan? Kenapa harus vegan? Apa manfaat vegan? Oke Jadi lebih Bikin penasaran konsumen Jadi kita ngasih value-nya ke situ Apa sih produk-produk vegan itu Misalnya seperti itu Kita contohkan Nah jangan ngasih link di Caption Instagram Karena gak akan bisa di klik Oke Itu Nah hashtag Didetailkan lagi kita riset nih Misalnya contohnya susu almond Kita klik Dari postingan susu almond Kita lihat yang paling atas Kita lihat dia menggunakan hashtag apa lagi Oh baik Nah ini kita pakai nih yang lain Jualan almond powder Almond ring Susu almond Kita catat Terus cari lagi Cari lagi Nih Oh ini banyak nih Vegan milk Susu almond Murni dan alami Kita pakai lagi semuanya Jadi hashtag itu jangan pelit Jangan sedikit Pakai sebanyak-banyaknya Pakai sebanyak-banyaknya hashtag Lalu kemudian juga mengubah copywritingnya sedikit Diubah jadi yang bikin penasaran ya Betul Kenapa vegan Produk apa yang kira-kira dimunculkan melalui gaya hidup vegan gitu ya Betul Nah kayak gini Ini menarik Milk versus Aku gak tau nih cara nyebutnya Milk juga gak ya Milk Milk Nah itu misalnya apa ini dua Ini kan something new for orang yang ngeliat Ini ada value-nya Orang pengen terlibat tuh Cuman Nah kita detailingnya itu Dibikin slide Dibikin swipe Oke Contohnya gini ya Salah satu konten aku Apakah emang ada bakal Orang yang mau nge-swipe gitu Sedangkan kan emang engagement dari konten saya sendiri Masih cukup rendah Itu makanya gunakan hashtag tadi Oke Hashtag yang banyak Ini anggaplah kita menggunakan Instagram versi ini ya Versi organik Jadi kita tidak mengeluarkan budget untuk promosi Nah saya ngasih satu tips untuk mendapatkan followers secara organik Yaitu adalah Misalnya bisnisnya kakak ini Iya Teman healthy Terus kita cek Costingan ini Kita lihat Susu almond Kita klik hashtagnya Cari Instagram yang followersnya banyak Contohnya ini Karena dia nomor satu Kita lihat komennya Terus klik salah satu orangnya Follow Oke Kita balik lagi Kita klik lagi Follow Lihat postingannya D-like D-like lagi D-like lagi Sampai 5 Kira-kira Kira-kira buat orang itu yang ngeliat itu tadi Ngeliat notif bahwa saya habis ngecek Apa yang akan dilakukan pertama kali Akan ngeliat ini siapa sih gitu ya Betul Nah itu tips Buat teman-teman semuanya nih sekalian Oke Jadi itu buat kita Jadi follow dulu Lalu kemudian juga paling tidak Like ya Yang bisa kita coba untuk Telah lagi dari Akun-akun Mungkin kompetitor Atau mungkin yang punya bisnis yang sejenis Gitu ya Oke Oke Mudah-mudahan sudah terjawab ya Mbak Isti Terima kasih sudah bergabung dengan kita Selamat siang Terima kasih Terima kasih Mbak Isti Kalau nanti kita udah terbiasa banget Dengan melakukan Reset konten pilar Nanti pasti muncul Ide-nya gampang Nih saya udah tau tuh Pasti bagus kontennya kayak gimana Ibu-ibu Pusing Kepalanya Ribet Harus Misalnya anaknya ngompol Ya Daipers abis Harus pergi ke depan Kalfamart Atau Indomaret Buat beli Beli Abis itu digunakan buat anaknya Kotor dibuang lagi Sampah numpuk Dishoot lagi Akhirnya buang ke tong sampah Videoin lagi tong sampah Daipers numpuk Limbah Udah ribet Limbah Bau Kenapa gak pakai ini Oke Contohnya Jadi kira-kira mencari dulu Problem masalah yang biasanya Akan dihadapi Dan kalau solusinya Bisa didapat Dengan menggunakan Si produk ini gitu ya Mas Kimus Oke Betul Kak Jadi cari solusinya dulu Eh cari problemnya dulu Ya kita bikin konten solusi Ya Jadi kemudian solusinya Bisa pakai produk kita Gitu ya Ibu Endang Mudah-mudahan membantu Jadi bisa langsung dipraktekkan Untuk bisa bikin konten Oke Naik kemasan Sebenarnya udah dijawab tadi Tadi sama yang Konten kue kering Kalau value-nya tidak ada Kita cari value-nya Kita cari Orang Saat dia pengen Nyemil snek kemasan Mereka itu problemnya Kadangnya Kadang apa gitu Misalnya Kita ngambil contoh warteg Alasan orang ke warteg itu kan Variatif Produk banyak Misalnya kita gak tau value produk kita Kita bikin value Bisnis saya menyediakan Snek Snek apa tadi Makanan ringan yang praktis itu Snek kemasan Banyak Tersedia 50 varian Misalnya Jadi kita bikin value Kita bikin value yang Membuat orang memiliki alasan Kenapa harus produk kita Karena ada 50 varian tadi Jadi bebas mau pilih yang mana aja Bahkan mungkin ada varian-varian Yang belum pernah dicoba Misalnya kayak Beli dua Saya kasih satu Random Jadi randomnya itu Orang bisa nyobain produk yang lain Misalnya gitu value-nya Ini gabungan antara promosi ya Dengan value-nya bisa dicoba Untuk kreatifkan lagi Pertanyaan saya Seberapa menarik dulu kontennya Jadi Advertising berapapun Kalau kita tidak memiliki value Yang bagus di kontennya Ya akan sia-sia Akan kebuang percuma Jadi Buatlah Sebelum kita memikirkan Untuk mengiklan Yang terpentingnya adalah Kontennya dulu Jadi Beriklan itu nanti Dengan sendirinya Pasti kita akan mulai mengiklan Kalau kita udah punya konten yang bagus Kita udah nge-build Social media kita Dengan Menyajikan konten-konten yang bagus Kalau yang mau mulai mengiklan Lebih bagus Konten-konten yang sifatnya Emang ada call to action Kayak Ada gratisan Ada giveaway Ada promosi Contohnya kayak misalnya Ambil Ambil produkmu gratis Padahal kenapa bisa gratis Kalau beli satu Gratis satu Misalnya kayak gitu Itu ada call to actionnya Ada Melibatkan orang untuk meng-click Jadi intinya melibatkan emosional orang Kenapa dia ada alasan buat Mau ngeliat iklannya Jadi Saya pernah beriklan budget 10 ribu Setu hari Sama budget iklan sehari 50 ribu Ada juga yang 10 juta Hasilnya beda-beda Saya pernah 10 ribu Cakupannya luas Karena kontennya bagus Jadi social media itu Facebook dan Instagram khususnya Iklan yang sering ditampilkan Adalah iklan yang memiliki daya beli Buat mereka Facebook kan dan Instagram cari uang Mereka cari uang berdasarkan Iklan itu di-click Semakin iklan itu sering di-click Budget abis Masuk ke Facebook Jadi Facebook akan menampilkan Konten-konten terbaik Algoritmanya gitu ya Betul Facebook dan Instagram akan menampilkan iklan-iklan terbaik Iklan-iklan yang paling banyak minatnya Iklan-iklan yang paling menarik buat orang Itu akan ditampilkan terus Karena mereka pengen cepat abis budgetnya Biar orang nambah lagi Oke Oke Tapi yang kita sebut konten ini adalah Gabungan antara desain Kemudian copywriting Dan juga ide kreatif ya Mas Jimmy Betul Yang ini tadi penggerakan emosi seseorang Jadi ini bisa di-kreatifkan lagi Dikenali bisnisnya Kuatnya di mana Itu dikuatkan dulu baru kemudian dipilih Ads-nya di mana Mau beriklan ya Baik Mudah-mudahan membantu dan semoga sukses ya usahanya Aduh seneng deh kita bisa membantu teman-teman Dan melewat Ini belajar studi kasus langsung ya Oke ini berarti berbicara Satu Instagram punya banyak produk ya Iya Bisa kita akalin Misalnya produk kita ada 10 Kita bagi-bagi aja dalam 1 bulan Misalnya Kita pengen cepat di posting Satu hari 2 produk bisa Satu hari 1 produk Misalnya jangan digabung Kalau digabung agak kurang bagus Karena kelihatan Terlalu banyak orang bingung Gak ada opsi gitu Jadi lebih baik di satu-satu aja Tapi kita detailin dulu Di akun Di bio kita Menjual berbagai macam produk Misalnya seperti itu Nah untuk Untuk detailingnya Ditaruh di editorial plan Bagian produksinya Kita bagi-bagi aja Tapi sebenarnya lebih baik Kayak saya Saya ada megang satu brand Tapi dia punya 6 divisi Itu masing-masing punya Instagram semua Masing-masing punya social media Memang membutuhkan waktu Banyak untuk managenya Tapi itu lebih efektif Cuma kalau yang masih baru Gak apa-apa Jadiin satu Cuma kontennya dibagi-bagi Kontennya dibagi-bagi Tapi nanti pada akhirnya Disarankan untuk membuat Satu produk Untuk satu Instagram Atau satu social media Atau bagaimana Sarannya begitu di akhir Satu produk satu Instagram Betul Untuk lebih spesifik lagi Bicara tentang produknya Kecuali yang mau kita kenalkan Bisnis kitanya Misalnya kayak Tokopedia Dia gak ngiklanin satu-satu produknya Tapi dia ngiklanin Tokopedia-nya aja Sudah dimengerti ya Bapak Ibu Mudah-mudahan membantu Ada Lydia Kristina yang sudah bergabung Dengan kita secara live Halo Ibu Lydia Selamat siang Siang menjelang sore nih Sudah hampir jam 3 waktu Indonesia Barat Selamat siang Menjelang sore Ibu Lydia Boleh di-unmit? Suaranya masih off Silahkan langsung ngobrol Dengan Mas Jimmy Selamat siang Ibu Lydia Ya selamat siang Sudah hampir dimana Ibu Domi Sili? Saya di kota Tamiang Layang Kalimantan Tengah Kalimantan Tengah Silahkan dengan Mas Jimmy Ya saya mau tanya gini Mas Saya ini kan kerja juga ya Sebagai apa namanya Kerja kantor Sebagai ASN Tapi saya juga Jualan Kebetulan di marketplace Nah saya kan baru-baru belajar Digital marketing nih Katanya harus bikin konten Terus apa Banyak teorinya Yang jadi soal nih Di satu sisi saya juga Kerja di kantor Di satu sisi juga Saya jualan online Kadang-kadang saya bisa Bikin konten itu cuman Tengah malam Kadang-kadang dini hari Dan itu cuman satu konten Biasanya juga Sudah gak kreatif ya Bu Waktu jam 1 malam ya Bu Iya Saya postingnya justru jam-jam Yang kan katanya jam produktif Jam-jam tertentu Dan memang pada Dalam satu hari itu Saya kadang-kadang gak dapat ide Kadang-kadang kalau sudah jam istirahat Sudah gak ada teman-teman Saya baru Browsing-browsing Baru bikin konten Ya Gitu Gimana maksudnya Untuk mendapatkan Produknya saya Kerajinan Kerajinan Banyak kerajinan juga Pokoknya produk-produk etnik Dari Kalimantan Kadang-kadang kan Apa Apalagi kan Spesifik kan Produk saya Jadi saya kadang-kadang Apa sih Idenya itu loh Yang saya bingung Dapat untuk bisa Untuk satu minggu Atau paling tidak Dalam satu Minggu tiga konten itu Kadang-kadang saya Blank Dapatnya Gagasannya gitu Baik Terima kasih Gimana Mas Jimmy silahkan Oke Makanya saya tadi Ada nginfokan Ngasih tips Tujuh hari sebelum Masuk bulan berikutnya Itu kita gunakan Untuk memikirkan Mau posting apa Intinya gini Bu Lydia Kalau kita udah punya Konten pilar Kalau kita udah punya Dua tadi Kita jual apa Kita target pasarnya Siapa Gampang kok Kita akan munculin ide Kontennya apa Jadi kita cari dulu Masalahnya nih Orang yang membeli produk kita Punya masalah Kita kasih solusi Contohnya tadi Masalah saya Orang-orang yang males Olahraga Dia pengen diet Solusinya adalah Saya ngasih obat Teh diet Sama Olahraga simple Yang bisa dilakukan di rumah Tips-tipsnya gitu Jadi Setujuh hari itu Kita habiskan waktu Untuk mikirin Mau posting apa Masih juga gak ketemu Yaudah Kita bikin aja Seminggu satu Dalam satu minggu Ibu kan pasti ada liburnya Di hari libur itu Pakai untuk produksi ibu Misalnya Kayak saya yakin Kayak enam jam Pasti dapat kok Satu konten Iya Untuk dapat ide itu Gimana? Kalau Nah makanya Di final advice materi saya tadi Satu Lihat kompetitor kita Kedua Kita lihat akun Instagram-Instagram yang lain Postingnya seperti apa Ketiga kan udah banyak platform Ada Google Ada Pinterest Ada Behance Pinterest yang paling gampang Kita cari aja Pinterest Terus kita lihat-lihat gambar yang masuk ke kepala kita Ide nya ada postingan apa Udah kita ambil ide nya Kita posting Oh gitu ya Misalnya sesimpel Ibu jualannya Kerajinan Kerajinan nya apa ibu? Lebih ke aksesoris Kerajinan nya apa? Macem-macem Gelang Aksesoris Tas Tas dari rotan Nah itu bisa Masuk bikin konten Contohnya ya bu ya Penggunaan Contoh Foto-foto orang yang lagi pakai gelang Bagusnya di sebelah mana Apa perbedaan gelang yang ditaruh di kanan sama kiri Sama ada juga nih pasti Psikologi Orang-orang yang menggunakan gelang di sebelah kanan Itu biasanya kebiasaannya apa Itu kan di Google pasti ada aja kayak gitu tuh Asal kita riset aja gitu Fakta tentang gelang Saya juga penasaran kenapa Pakai gelangnya harus dikira atau di kanan Iya gitu Bisa di searching dulu di Google kayak Fakta penggunaan gelang Berarti lebih Perilaku konsumen ya Kita lebih research di perilaku konsumen Betul Oh gitu Semoga membantu Ibu Lydia Sukses selalu ya Terima kasih Terima kasih Ya sama-sama Nah terima kasih Ibu Lydia Tadi sudah ada Ibu Lydia Kemudian Penasaran saya juga abon buah labu Nasih gimana ya Saya aja pengen Saya pengen beli loh Pak Iya gimana Mas Jimmy Apa yang musuh dikulik dari sini kontennya Yang pertama satu Ya orang udah pasti gak tau Langsung bikin konten Pernah denger abon buah labu Itu aja udah something gitu Apa Abon buah labu Apa Buah labu ada abonnya Jadi terus lagi gini Gambar labu sama sapi Berdua lagi debat Emang lu aja yang punya abon Gue juga punya Simple itu misalnya Itu lucu Pak Muhammad Syafi'i bisa digunakan ya Idenya Atau bisa dikembangkan lagi Jadi oh baru tau Saya ada abon Tapi dalam semua labu Dan lain sebagainya Itu ya Mudah-mudahan bisa membantu Itu berarti yang kayak diukir-ukir gitu kali ya Betul Oke Yang di posting adalah Saya punya klien Namanya Taman Ukir di Jepara Itu branding yang saya naikkan itu adalah Ukirannya gak ada yang bisa nyamain Ukiran dia adalah ukiran yang terbaik Jadi yang dinaikin adalah foto-foto ukiran Terus sesimpel kayak misalnya Suruh orang dateng Terus ngeliat ukirannya Kita kayak ngomong Minta respon dong sama ukiran ini Bagus gak Atau dari klien-klien yang udah pernah beli Minta testimoni Jadi kalau untuk produk kayak gitu Kita berarti jualnya experience kan Itu kan produk experience tuh Produk yang orang Seni jatuhnya Nah jadi itu butuh testimoni sebenarnya Butuh video-video orang yang mengucapkan Oh ini bagus nih produknya Oh ini keren nih produknya Ukirannya saya gak pernah nemu Di ukiran yang lain misalnya gitu Yang orang bisa lihat langsung Seperti apa produknya Dan ukirannya Sedetail apa gitu ya Dan tidak perlu mahal ya pak Bisa dicoba tiktok tadi Seperti yang di Iya betul banget Timnya lah Before after juga boleh Kayu masih polosan Belum diapa-apain Tiba-tiba Afternya di selesaiin juga bisa It's a good content Iya Oke Sebenarnya Instagram udah mematikan Algoritma jam posting Jadi Instagram itu Kita posting jam berapa aja gak masalah Asal postingannya punya value Makanya kadang kita pernah ngeliat kan Di Instagram ada postingan Tiga hari yang lalu Padahal kita baru buka Instagram Tiga hari yang lalu loh gitu Berarti jam udah gak tentu Cuman konsistensi Instagram juga penting Supaya orang bisa mantau Oh besok Jimmy posting jam 1 nih Gue tungguin ah Eh tiba-tiba kok jam 5 postingnya gitu Berubah Jadi Jam posting gak tentu Terserah Yang penting konsisten Jadi kita nentuin aja Kalau kita stand by jam 7 Yaudah setiap hari kita harus posting jam 7 Konsisten jam segitu Supaya ditunggu kontennya Mau ngeliatin konten apa nih Gitu sama Jimmy ya Oke Later udah Saya udah nggunain sebenernya setahun yang lalu Oke Untuk later itu gratis Tapi yang gratis itu cuma bisa satu sosial media Jadi gak bisa cross platform Cuma bisa diposting di satu sosial media Terus bisa untuk 30 hari Jadi gak bisa lebih Itu Rater yang gratisnya Nah kalau yang berbayar Itu kita bisa lebih dari satu sosmed Cuman Ya kalau kita cuma menggunakan satu sosmed Harusnya yang gratis aja udah cukup kok Oke Kalau impression itu Jumlah konten kita dilihat Jadi tidak menghitung berapa kali Misalnya saya ngeliat konten itu 7 kali Yaudah Impressinya 7 Kalau reach Saya ngeliat konten itu 1 kali Terus saya ngeliat konten itu 2 kali 3 kali Enggak Saya hanya dihitung 1 Jadi kalau reach itu dihitung jumlah orang Kalau impresi jumlah berapa kali itu tayang Jadi impresi pasti lebih besar daripada reach Karena bisa aja saya melihat postingan yang sama Sampai 100 kali Jadi nilainya Impressinya 100 Tapi kalau saya Mungkin Postingan itu 100 Di reach Hitungannya 1 Jadi sebaiknya Kalau mau menggunakan Gunakan sumber Gunakan apa? Gunakan sumbernya 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 Dituliskan sumbernya Tapi sekarang kan udah banyak Website-website download gambar gratis Ada pexel Ada unsplash Ada free pick Itu gambar gratis Kita Usahain Enggak ngambil konten orang lah Lebih baik kita download yang emang Platformnya gratis gitu Lebih baik gambar kita polosan Cuma tulisan Ketimbang kita harus ngambil konten orang Karena beresiko buat kitanya nanti Kalau foto kan biasanya bisa di download Lewat free pick Itu ada foto-foto berbayar Bapak Ibu bisa dilihat juga di Google Nah itu kan Foto orang-orang bule gitu ya Yang dari seluruh dunia gitu Nah kalau untuk konten lokal kita Apa sebaiknya menggunakan foto-foto yang Mereka yang gratisan Atau kita produksi saja foto-foto kita sendiri Mas Jimmy? Kalau ada biaya bisa produksi sendiri Oke Untuk punya tools yang bagus Handphone keren Produksi sendiri Itu lebih bagus Tapi Sebenarnya kayak unsplash dan pexel itu Mereka nyediain kok Kadang foto-foto orang Indonesia ada Ada Kadang saya pernah nyari Kayak misalnya ibu-ibu petani Itu di pexel ada orang Indonesia gitu Oke Jadi carinya harus ada tambahkan Ini ya Keywordnya ya Indonesia atau Asia Betul Kalau frozen food Bisa posting penyimpanan produk Misalnya cara menyimpan Misalnya barang datang Menyimpan Kapan sih harus disimpan Atau misalnya mau digoreng Misalnya jualannya pempek beku Terus mau digoreng Nah itu Baiknya gimana Apakah pas dibuka langsung digoreng Habis itu dibekuin lagi Atau dibiarin dulu Gitu-gitu Tips-tipsnya Atau juga bisa Kasih tahu Frozen foodnya Cara memasaknya gimana Gitu Saya dulu Saya pernah bikin Instagram untuk kumasaki Saya share lagi screennya Ya Silahkan Karena biasanya frozen food itu Harus dikeluarin dulu dari freezer Berapa lama Misalnya Supaya gak beku dulu Gitu ya Nah Apa langsung digoreng Atau dan lain sebagainya Silahkan Ini salah satu contoh klien saya ya Dia jual frozen food juga Ini ngasih tahu Kenapa sih divakum Agar lebih higienis Agar baksonya fresh Mencegah tumbuhnya Mikroorganisme dalam makanan Gitu-gitu Terus Ini foto produk Ini testimoni Nah Terus Bentar Mana lagi tadi Ada konten informatifnya juga Ini alternatif Makanan yang praktis dan bergizi Mengonsumsi frozen food Memiliki asupan nutrisi harian penting Yang lebih tinggi Oke Ada perbaiknya Lalu kemudian cara memasaknya Seperti apa Betul Dan terus ada giveaway Gitu-gitu Bisa kayak gitu Betul Bisa banget Karena Jika kita memiliki value Yang banyak Di social media kita Kita membagikan Banyak manfaat Di social media kita Orang pasti akan percaya Ini orang effortnya tinggi kok Ini orang banyak Ngasih value Banyak Ngasih manfaat Buat kita Ya itu tadi Dua detik di awal itu Dia ngeliat Dua detik dia ngerasa Ada manfaat Dia pasti akan retah Dia pasti akan rasa Oh iya Aku trust sama Ini bisnis gitu Apapun yang dia jual Saya mau Kayak saya Nge-branding teman kamu Saya kan punya Digital marketing agency Teman kamu Saya lebih banyak Nge-brandingin diri saya gitu Tapi teman kamu Tetap banyak orderan Karena kenapa Orang trust Sama jiminya Melalui mas jiminya Saya trust melalui jiminya Mereka udah trust Jadi mereka udah tau Kalau saya Menggunakan brand saya Untuk gini Gak salah kok Pun di instagramnya gini Sering sharing sesuatu yang gratis Gitu istilahnya Oke Wah banyak banget Udah pasti itu Nah untuk riset Konten kan simpel banget Kita ke google aja Satu Yang kita cari Manfaat madu Terus Membedakan madu asli Dan madu palsu Oh membedakan madu asli Betul-betul Ya Kalau untuk kontennya Slide Dengan yang tidak slide Artinya satu konten itu Lebih bagus yang mana ya mas Saya lebih suka Konten yang slide Karena Lebih bisa banyak Informasi yang diberikan Karena orang lebih suka Gak tau aku Agak aneh sama Psikologi orang Gitu ya Kalau di social media Dia lebih nyaman Membaca tulisan yang ada Di gambar Ketimbang baca caption Oke Pasti gitu Mereka itu Contohnya ya Kayak saya juga Kalau ngeliat postingan Saya lebih nyaman Baca yang digambar Ketimbang baca di caption Mungkin karena Lebih menarik kali ya Karena udah tertempel Dengan gambarnya tadi ya Jadi ada Manya dan lain sebagainya Itu juga bisa dijadikan Masukan ya Bapak Ibu semua Tadi ya Kenapa ada yang namanya Brainstorming Ada yang Namanya kita harus Mengetahui dulu produk kita Apa Lebihnya apa Supaya kita bisa tau Tuh Kita akan buat postingan apa Untuk terkait masalah import Kita juga Harus tau dulu Brand importnya kita nih Kenapa gitu Lebihnya apa gitu Apakah Jauh lebih bagus Dari perada Jasa Ini jasa ya Maaf ya Jasa import Ya Produk PO import Oke ya Wah kebetulan banget Aku bulan ini ada klien itu Jadi Iya pas banget Jadi yang emang dikenalin Adalah manfaat-manfaat produknya Contohnya kayak yang klien aku itu Dia jual kipas yang dikalungin Contohnya Jadi itu solusinya adalah Tetap bisa nikmatin Bisa dingin Tanpa Dimanapun Lokasinya Terus Kalau bertanya Masalah brandingannya Gimana caranya Bisa Benar-benar fokusnya Ngenalin produknya dulu Habis itu Baru mulai Apa namanya Baru mulai ngebrandingin Di social medianya Menjelaskan tentang Kalau PO di kita itu Durasinya misalnya Contohnya Durasinya Nggak lama kok Atau produk pasti aman kok Atau jaminannya kita Produk yang sampai Pasti bagus kok Terus kita kasih tau Sering impor produk dari Anggapnya Sering impor produk dari Cina Terus kamu kecewa Misalnya gitu Nah impor PO sama kami Kami bisa ngejamin produknya bagus kok Garansi Misalnya gitu Bisa membangun trust disitu ya Boleh dicoba ya Nanti Ibu Jadi sebenarnya bisa banget Kayak Mengutamakan Misalnya Pastiin setiap orang yang nyewa mobil Setiap dia pulang Suruh Nge-record video Kasih testimoni Tentang mobilnya gimana Misalnya orang rasa puas Gitu-gitu Terus Bilang ke mereka Setelah kasih testimoni Pesanan berikutnya Kami kasih potongan harga Misalnya gitu Oke Caranya harus ngasih testimoni Ke social media mereka Posting gitu Ke story-nya Dan mention barangkali ya Mention Jadi yang diperbanyak gitu Kak Konten-konten testimoni sebenarnya Sama Ya Tunjukkan kalau armadanya banyak Gitu Orang-orang kan ya Kayak warteg kan ngeliat banyak menu Gitu misalnya Jadi armadanya banyak Bersih Tidak mudah Proses pemesanan Kayak gitu-gitu Itu bisa jadi konten semuanya Dan di masa pandemi ini Barangkali bisa ditunjukkan Higienitasnya ya Supaya orang tetap aman Pada saat menggunakan Atau sewa mobilnya Gitu ya Oke Ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu Reynaldis? Itu aja sih Kak Baik Terima kasih sudah bergabung dengan kita ya Terima kasih Kak Selamat-selamat Baik Salam untuk teman-teman Labuan Bajo Tetap semangat Dengan kondisi pariwisata saat ini Mungkin tadi higienitas ya Bisa ditonjolkan sekali lagi Karena kita kalau berpergian pun Kita pasti pengen ya Berpergian kemana-mana ya Mas Jimmy Tapi kalau gak aman dan suka khawatir Nah itu bisa ditonjolkan Pastinya muncul dari situ Sama banget Oke Saya kan juga jasa Digital Marketing Agency Iya Jadi yang diposting adalah Kalau misalnya fotografi Kita kasih tips fotografi Simple Tips fotografi menggunakan handphone Terus kasih filter-filter Lightroom gratis Begitu-gitu kontennya Terus juga ya Posti portfolio Udah pasti Oke Terus Ya itu tips-tips Fotografi Jadi kayak kita tuh Ngasih tau ke orang Kalau kita expert gitu Sebagai penjual jasa Kita harus ngasih tau Audience kita Kalau kita itu Advance Kalau kita expert Sama apa yang Apa yang dikerjakan Kita jual Dengan cara kita Dengan cara kita membagikan Ilmu yang kita tau Ke orang-orang Jadi begitu orang liat Oh dia sharing tentang foto yang bagus Berarti fotonya bagus nih Gitu Jadi orang akan trust Kayak gitu sih Kak Oke oke terima Ngikutin trend dong Kalau Kalau ngikutin Brand kita tuh harus Kalau ngikutin brand kita aja Terlalu idealis Dan susah buat menemukan pasar Karena gak solving problem jatuhnya Kalau kita ngikutin trend Itu jauh lebih Kecuali kita membangun trend sendiri Gitu Bisa aja Tapi butuh biaya pasti gede Kalau ngebangun trend Dan lebih baik kita ngikutin trend Kita terjun Tapi bukan jadi batu loncatan Enggak Maksudnya bukan jadi kutu lompat Ada trend ini kita berubah Enggak Tapi kita menyesuaikan produk kita Dengan trend itu Misalnya niche-nya lagi di TikTok Kita brandingannya udah cool Gitu Misalnya udah terlalu Klasik Eh klasi gitu Berkelas gitu produk kita Gak kayak gengsi yang mau masuk TikTok Tapi trendnya TikTok Ya berarti kita buatlah konten klasi Yang bisa masuk ke TikTok Gitu Oke Jadi harus bisa masuk ke segala platform ya Terutama di trend masa kini Oke Ini produknya adalah kerajinan Barengkali kita bisa lihat Sebagai studi kasus bersama-sama Kerajinan underscore Rikki Ashcraft Nah ini dia Dari Mas Ruki Mardianto Sambil kita lihat juga Semuanya foto produk ya Ini ya Ya Bahkan ada Foto selfie Ya Oke Oke Udah pasti tau Kalau ngikutin materinya tadi dari awal Apa aja yang perlu dirubah Yang pasti Harus ngasih tau dulu Tau Misalnya kita ngingetin siapa Kalau misalnya foto ketapel ya Siapa yang dulu kecilnya pernah main ketapel Oh iya Jadi kangen dengan masa lalu Kangen nggak sama masa lalu gitu Oke Kita bisa Apa Kalau mau Tetap bisa nikmati masa mudanya dulu Kangen gitu Pengen ngeleksi ketapel Misalnya Bisa order kita gitu Ini bahkan nggak ada caption apa-apa gitu loh Kak Ah baik Jadi harus bener-bener dirapiin gitu Ini cuma foto produk Lebih bagus lagi foto membuat produknya kita posting Atau video pada saat pembuatan produknya Iya video saat pembuatan produknya Kalau video Tidak high res Kurang high res Apakah nggak ada masalah Mas Jimmy? Sebenarnya untuk brand baru Brand baru nggak apa-apa Kak Malah jauh lebih trusted kan Karena Dia ada effort untuk Ngebuat konten sendiri di rumah Oke Nah ini barangkali Orang yang melihat Dia bingung nih harus ngerespon apa nih Kak Kalau ini muncul Terus dia ngeliat Iya Oke gitu Tapi Apa gitu yang bisa didapat Jadi bisa dijelasin nih Pak Proses membuatnya Ini manfaatnya apa Misalnya contoh gitu Oke Ini fungsinya apa alat ini gitu ya Lalu kemudian Perlu nggak dicantumin harganya Misalnya gitu Ini termasuk konten Boleh banget Boleh banget Oke Baik Bisa mulai diperbaiki Mas Ruki Mudah-mudahan berhasil Lebih baik misalnya foto Misalnya Betul Misalnya foto produk Terus dikasih teks aja tulisan Misalnya foto ketapel ini Kasih tulisan Siapa yang kangen Main ketapel Misalnya seperti itu Oke 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 baik Oh nggak apa-apa Nggak masalah Jadi yang penting kan Kita mengejar audiens nih Kak Mengejar pasar kita gitu Karena kita udah tahu Target pasar kita Contohnya ya Kan saya nggak mungkin Bikin konten Saya jualan bubur bayi Terus saya bikin kontennya Bapak-bapak Apa namanya Bapak-bapak Lagi ngerantor Terus Laper Terus dia mesen bubur bayi Itu kan menurut aku kayak Itu bisa sih unik aja Lucu-lucu bapak aja Makan bubur bayi Sebenernya bisa Tapi Secara target pasar Nggak masuk gitu Jadi emang bikin konten Yang sesuai dengan Target pasar kita gitu Jadi carilah Kita kan tadi udah di Konten Pilar itu Tadi tuh udah ketemu nih Target pasarnya Kayak gimana Dia mau Lifestyle-nya apa Masalahnya apa Kita coba Timbulin solusinya Kalau tidak sesuai dengan kita Harusnya nggak bisa gitu Karena Ya harus sesuai Memang harus sesuai dengan Produk dan target audiens kita dulu Baru ketemu ide kontennya Gitu kali ya Moga menjawab Moga menjawab ya Untuk bikin kontennya Bisa Jadi yang kita branding itu Adalah si brandnya Produknya Jadi kalau bisa Semua bakso-nya itu Dalam satu brand Jadi bukan reseller yang Ngambil semua macam bakso Terus dijadiin Dilempar semuanya Itu akan susah jualnya Jadi lebih baik Fokus ke satu brand Kita ngenalin brand kita Kita itu Contohnya A gitu Produk A Itu banyak produknya Untuk posting produknya Ya kita bisa Posting satu-satu Tadi kayak yang sama Apa produk Snack tadi itu Gue kering Disarankan satu-satu Tapi kalau bisa Misalnya kita bikin konten kolektif Bedanya bakso Apa itu apa ya Kenapa harganya beda Misalnya Untuk munculkan varian-varian Bakso Kita infografis ini menarik ya Cukup menarik Konsumen atau Visitor di Social media ya mas ya Iya betul Bagaimana kita Research informasi Dan menyusun kalimat yang baik Untuk ditampilkan di Social media usaha kita Ini bisa juga jadi Salah satu Opsi konten ya Mas Jimmy ya Betul banget Konten-konten saya tuh Rata-rata di Instagram saya Semuanya infografis Jadi Infografis itu adalah Info yang dibikin Grafis Gitu Bahasanya ya Jadi Untuk masalah risetnya Google tuh udah luas banget Memudahkan kita banget Untuk cari materi-materi Apa yang ingin kita posting Ya itu mulai dari fakta Terus Tips Cara mengelola Gitu Atau misalnya Manfaat Dari produknya apa Itu bisa dicari di Google Semuanya Kita olah Kita ambil tulisannya Terus kita Modif dengan bahasa kita Jadi jangan Poketif Ambil tulisan orang Kita posting Jangan Mungkin Tadi udah sempat Dengan segmentasi mas Perlu Perlu-perlu banget Perlu banget Mengikuti dengan target pasar kita tadi Kalau misalnya Target pasar kita Banyakan anak muda Ya bahasanya Loh gue gitu Keren-keren gitu Ya Tapi kalau target pasarnya Orang-orang yang tua Ya bahasanya lebih Sopan ya For meal gitu Di for meal Oke Ya itu tadi Apakah udah memposting Konten yang memiliki value-nya dulu Gitu Apa yang diposting dulu nih Harus ada manfaatnya dulu Untuk konten-konten yang diposting Harus di-reset dulu Secara dalam Ya Terus sempat Contohnya tadi ada pizza Apa tadi ya Lupa aku Zatos Yang dipakan baru Itu konten-kontennya semuanya Pizza Lazatos Wah value-nya bagus banget Tuh ada kayak Didik anak gitu-gitu Konten ayat Yang begitu-gitu Itu juga it's okay gitu Yang penting Instagramnya Ada value-nya dulu Untuk mengemasnya itu Terserah kita Gimana kita mau mengemasnya Yang penting Didapat dimakan Oleh Apa namanya Oleh audiens kita Dan bermanfaat buat mereka Oke Manfaat ya Value Manfaat Apa yang bisa dinikmati oleh Followers-nya Ketika Memfollow Akun kita ya Nah kebetulan Aku Sementara-sementara Aku sharing ya Ya boleh Aku buka ide-nya dulu Nah ini ya Ya Nah ini Teman kamu Postingan pertamanya adalah Halo Kenalkan diri Halo Oh baik Kami hadir untuk membantu Optimasi channel digital bisnis Anda Mulai dari Klaim Google My Business Membuat bisnis Anda muncul di tiga teratas Hingga mengurus rencana pemasaran Gitu-gitu Jadi Pasti pengenalan dulu kita siapa Habis itu baru jualan Oke Mas tadi saya sempat notice Di setelah Aloha Di slide kedua Itu kan Captionnya sedikit sekali Artinya singkat gitu ya Lalu kemudian di slide lagi Juga singkat lagi gitu Misalnya Mulai dari claim My Google Business Itu kan kalau digabungkan dengan Membuat bisnis Anda muncul Itu kan sebetulnya bisa juga gitu ya Tapi apakah memang sebaiknya Kata-kata yang ditampilkan itu Tidak terlalu banyak dan panjang Supaya menarik perhatian tadi Betul Lebih bagus Tekstnya sedikit Tekstnya sedikit Lebih bagus tekstnya sedikit Supaya orang Bisa geser-geser Terus Dia ada kayak Makin engage Makin engage gitu Makin ketahuan Makin lama dia ngeliat kan Berarti kelihatan konten kita tuh Menarik buat mereka Jadi memancing mereka untuk melihat Sampai panjang-panjang Karena Biar informasi yang diterima Jauh lebih padat Dapatnya Contohnya kayak tadi tuh Mulai dari Google Mulai dari claim Google My Business Gitu Kan habis di situ tuh Wah ada lagi nih Apalagi ya Membuat bisnis Anda muncul di ke atas Apalagi ya Sudah ke rumahnya Berarti masih ada lagi Yang lainnya Betul Oke baik Baik Terima kasih Mas Jimmy Nah saya juga ingin mengingatkan Untuk konten yang bermanfaat Tadi Mas Jimmy juga Sempat untuk mention Di presentasinya Adalah konten yang menarik Dan juga Kalau bisa menarik perhatian Dan menarik emosi Sisi emosi dari Konsumen yang akan ditarik Atau konsumen yang disasat Targetnya ya Kemudian juga Lima tahap manajemen konten Di antaranya adalah Brainstorming Jangan lupa dulu Untuk menentukan konten-konten Pilar Disesuaikan dengan apa Bisnisnya Lalu kemudian segmentasi Pasarnya kemana Yang kedua adalah Scheduling Yang ketiga adalah Produksi Idealnya satu minggu ya Mas Jimmy tadi ya Lalu kemudian juga Jangan lupa untuk memposting Tinggal diposting-posting aja Karena sudah Membuat Apa namanya Desainnya tadi Lalu kemudian Jangan lupa untuk Melakukan analisis Baik kalau begitu Mas Jimmy Muhtar Terima kasih atas waktunya Terima kasih Selamat datang 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Terima kasih Bapak Ibu Yang sudah bergabung Di sesi Keenam ini ya Di hari ketiga Untuk rangkaian Gelaran Di Indonesia Nanti kita akan bertemu lagi Di lain kesempatan Dan semoga bermanfaat Saya kembalikan lagi ke Mbak Ririn Silahkan Mbak Ririn Iya terima kasih Kepada Mbak Natali Indri Yang telah Memandu sesi pelatihan Tadi semoga selamat lupa Nanti kita ketemu lagi Dan tak lupa juga Saya mengucapkan terima kasih banyak Kepada Mas Jimmy Muhtar Selaku narasumber kita Yang telah menginspirasi Dan menambah Ilmu kita pada hari ini Tentang manajemen konten Sosial media Menarik sekali Saya pun juga tadi Sambil belajar Tipsnya banyak sekali Pasti Bapak Ibu juga Belajar banyak hari ini Sekali lagi terima kasih Mas Jimmy Sehat dan sukses selalu untuk Anda Dan Bapak Ibu semua Semoga pemaparan Pada sesi presentasi Dan diskusi tadi Bisa membawa manfaat Pada konten sosial media UMKM Anda Biar makin untung Nah ngomongin tentang keuntungan Pasti gak jauh kan Dari pembayaran Senin depan Kita akan melanjutkan sesi pelatihan Dengan topik mengenal sistem Pembayaran digital Jadi mungkin Bapak Ibu sering pakai Pembayaran digital Seperti OVO GoPay Link aja Dana Dan masih banyak lagi Nah Senin depan Kita akan kupas tuntas Tentang pembayaran digital Untuk itu Catat waktunya Dan hadir tepat waktu Senin 12 Oktober 2020 Jam 9 pagi Dengan narasumber kita yang luar biasa Pada hari itu Baik seperti biasa sebelum acara ini Kita akhiri Saya meminta kesediaan Bapak Ibu Untuk mengisi survey online Dan juga absensi Yang telah kami tampilkan Pada layar device Bapak Ibu Yang terdapat Pada layar Bapak Ibu Silahkan di scan Atau bisa langsung di klik Chat box Bapak Ibu semua Baik Bapak Ibu semua Jika masih ingin bertanya Banyak hal dengan Pak Jimmy Hari ini Jangan khawatir Kami akan menampilkan juga Jadwal konsultasi Nah ini jadwal konsultasinya Besok 10 Oktober Jam 1 siang Sampai jam 3 sore Nah manfaatkanlah Waktu bertanya Tentang konten sosial media Sama Mas Jimmy Siapa tahu Bisa menjadi inspirasi Buat konten sosial Bapak Ibu semua Baik itulah Akhir dari Sesi pelatihan hari ini Akhir kata saya Riren Wakili Asosiasi E-Commerce Indonesia Dan Baktik Kominfo Sekali lagi Mengucapkan banyak terima kasih Atas kehadiran Dan juga partisipasi Bapak Ibu Kami mohon maaf jika ada kekurangan Dan semoga acara ini Memberikan banyak manfaat Untuk kita semua Selamat siang Dan jangan lupa patuhi Protokol kesehatan Sampai jumpa di hari Senin Sehat terus Saya Riren undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax